Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pensai job dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, yarobal alamin Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan Info, info terbaru dan terupdate Seputar kisah Asmara, Haiko Penerpekan dan si Bebang Tampan Rangga Ajob tentunya Siap, siap nikah 2 tahun lagi ya Ini 4 calon istri Rangga Ajob Di usianya yang saat ini telah menginjak ke 32 tahun Bang Ajob akhirnya memiliki target untuk melangkah ke pelaminan Dikutip dari pemain Seatron Samura Cinta tersebut Mengatakan bahwa ia berharap dapat menikah dengan perempuan idamannya dalam 2 tahun ke depan ya guys Namun, sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Penerpekan dan si Bebang Tampan Rangga Ajob dari channel ini Target menikah pengennya sih selama 2 tahun ke depan pengen banget Pengen banget ungkapnya Terkait hal tersebut Rangga Ajob lantas memamerkan sejumlah untuk sang calon istri Dalam pengakuan ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak perlu membantingkan penampilan atau visi Nah, lalu apa saja yang calon istri idaman Bang Ajob ya Ini daripada makin penasaran yuk langsung Simak Rangkuman Rabu 9 Juni 2021 Yang pertama nih Tidak mengutamakan penampilannya Wah, emang ya Bang Ajob tidak mengutamakan penampilannya Ditemui di kawasan kuningan Jakarta Selatan Bang Ajob mengatakan bahwa ia tidak mengetamukan tampilan sang calon kekasih secara fisik Oleh karena itu, ia pun tidak mematokan tentunya untuk hal yang satu ini Yang kedua nih Penurut Wah, Bang Ajob ini sangat nurut sekali ya Sama calon istrinya ya Aktor kelahiran 1989 itu justru menginginkan perempuan yang penurut Saya pengen sih punya istri yang walaupun dia tidak terlalu bisa agama Seenggaknya dia bisa nurut Ungkap Bang Ajob Yang ketiga nih Bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan Wah, Bang Ajob ini pintar sekali ya guys Soal keagamaan Lebih jauh, Bang Ajob juga ingin agar sang calon istri Mengerti dan bisa mengerjakan nilai-nilai keagamaan Dalam kehidupan seperti ibunya Dan tidak cuman Bang Ajob saja ya Ibu unda Bang Ajob juga pintar agamanya ya Buat ngajarin calon istrinya Yang keempat nih Siap untuk jadi ibu Poin yang satu ini Menjadi yang tak kalah Pentik dari poin-poin sebelumnya Hal tersebut karena Rangga Ajob ingin segera memiliki anak di usia yang sudah tidak bisa dikatakan muda lagi Pengennya punya anak Soalnya biar kita kerja tahu hasilnya untuk siapa Kerjanya udah capek-capek nih Malam-malam Ucap Bang Ajob Nah guys Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jika tidak keberatan Bisa di-link atau di-share ke grup WA kalian Dan kali ini kita kawal terus ya Sampai halal Bang Ajob sama Neng Koko Mudah-mudahan secepatnya ya Bang Ajob untuk menaiki pelaminannya Dan Disini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi Yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu Yang mau video ini silahkan di-share atau bagikan ke teman-teman kalian Ataupun ke sahabat-sahabat kalian ya guys Dan Buat emak-emak dan para pen Sai Job Pantengin Terus hubungan Ajob dan Haiko Kalau ada orang ketiga Langsung Bilang aja ya Kepada Bang Mimin ya guys Oke guys Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Mimin undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Emak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati